Indonesia ketibaan untung jelang lawan Irak di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunews.com, Timnas Indonesia memiliki satu keuntungan jelang-jelang berlaga melawan Irak di ajang lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bahkan keuntungan tersebut bisa membuat pasukan Shin Taeyong bisa melakukan pemusatan latihan, TC, lebih cepat daripada negara lainnya. Ya, Timnas Indonesia kembali memiliki agenda yang tak kalah penting setelah gagal menembus Olimpiade Paris 2024. Dijadwalkan, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bakal melanjutkan perjuangannya di putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada awal bulan depan. Ada dua laga yang dapat membuat Timnas Indonesia bakal mencetak sejarah baru. Pertama, Timnas Indonesia akan melawan Irak pada 6 Juni, dan laga kedua lawan Filipina pada 11 Juni 2024 mendatang. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi kedua kelasemen grup F dengan perolehan 7 poin etelah meraih 2 kemenangan, 1 imbang dan 1 kali kalah. Tim merah putih tertinggal 5 poin dari Irak yang masih sempurna dari 4 pertandingan. Sementara, Vietnam kini berada di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin di susul Filipina di bawahnya yang baru mengoleksi 1 poin saja. Timnas Indonesia hanya perlu meraih 1 kemenangan lagi demi dapat memastikan diri lolos keputaran ketiga. Lolos keputaran ketiga akan membuat Timnas Indonesia otomatis mengantongi tiket Piala Asia 2027 di Arab Saudi tanpa melalui babak kualifikasi. Selain itu, dengan lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan membuat Timnas Indonesia mengukir sejarah lain. Yakni, untuk kali pertama berhasil lolos keputaran ketiga. Sebab, sebelumnya perjalanan Garuda selalu terhenti di putaran kedua. Kini menjelang melanjutkan pertarungan demi mendapatkan tiket keputaran ketiga, Timnas Indonesia memiliki 1 keuntungan. Satu keuntungan yang didapat Timnas Indonesia tersebut membuat mereka mampu melakukan pemusatan latihan, TC, lebih awal. Adapun periode FIFA Matchday dimulai pada tanggal 3 hingga 11 Juni 2024 mendatang. Namun, tim asuhan Shin Taeyong mampu bersiap lebih awal dari jadwal FIFA Matchday Juni tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa pemain Timnas Indonesia sudah menyelesaikan musimnya beramaklubnya masing-masing. Musim reguler Liga 1 sudah selesai sejak 30 April 2024 lalu. Sedangkan pemain-pemain langganan Timnas seperti Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Dimas Drajat serta Yaakob dan Yance Sayuri tidak tampil di Championship Series. Kemudian final Liga 1 di babak Championship Series sendiri akan selesai pada 31 Mei 2024 mendatang. Beralih ke beberapa pemain Timnas Indonesia yang berada di luar negeri, banyak pemain Abroad Garuda yang telah menyelesaikan musimnya. Shane Patinama sudah tidak ada laga resmi lagi bersama kas Eupen di Liga Belgia. Sedangkan Sandy Walsh masih akan memiliki jadwal bersama KV Mechelen hingga 26 Mei mendatang.